kita itu akan diampuni Tuhan apabila kita bertobat ada persoalannya Yudas tidak bertobat malahan gantung diri di seluruh agama orang yang gantung diri itu bukan pahlawan jelas iya 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 tapi aku ada timbul pertanyaan gini Bang dia ini kalau Yudas tidak beryanat apa ada penyaliban tadi udah dibilang jawabannya yang dulu kamu eh dati dulu kamu karena dia mengaku udah paham Pak Medan yang menjelaskan kamu diam aja kamu kan bukan aku nggak usah lagi ngomong kamu diam dulu Pak Medan silahkan Pak Ginting Pak Medan orang yang berhianat itu disebut pahlawan nggak tapi kan kalau tidak berhianat Yudas gimana orang yang berhianat itu bisa dijadikan pahlawan nggak ya enggak ya sudah jadi Yudas bukan pahlawan karena dia berhianat ya kenapa dia jadi kalau tidak ada Yudas yang berhianat siapa yang ditahu kenapa bisa ditahu di cerita di bebelmu di bebelmu diceritakan karena Yudas itu berhianat maka dia di di apa ya dikasih uang lah sama sini si itu ya orang-orang Romawi sana kan dikasih uang supaya dia menyampaikan berhianat lah bahwa itu itu tandanya kalau yang aku kasih cuman nah itulah Yesus nah situlah terjadi namanya pengkhianatan Yudas nah ini kan kalau tidak ada pengkhianatan Yudas kira-kira penyaliban terjadi apa enggak terjadi bisa saja terjadi tidak ada tidak ada bunda bunda tidak terjadi bisa saja terjadi bisa saja terjadi kalau 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 misalnya akan lain perintah apa bang tidak maksud saya kejadian itu bisa saja berasal dari berbagai masalah bakal ya tetapi yang terjadi pada saat itu fakta yang terjadi oleh karena pengkhianatan Yudas bisa saja mungkin ada yang berkhianat yang lain tetapi itu kan tidak terjadi kita tidak bisa memastikan gitu nggak bisa memastikan bahwa karena pengkhianatan Yudas kalau awalnya kalau awalnya kalau awalnya dia dituduh sebagai Tuhan dan Raja orang Yahudi itu pada dasar berarti kamu anggap Tuhanmu itu salah dalam diam dulu bang dari hati diam berarti Tuhanmu itu kamu anggap salah dalam berskenario dia kan ini skenario kan ini permainan kurang malam ya kan skenario kan awalnya iblis menggoda Yudas akhirnya berkhianatlah Yudas nah kan ceritanya gitu kayak sebuah sebuah drama gitu loh nah skenario penyaliban ini nubuatan ini kan dari Tuhan nah kalau kamu tadi lagi bilang bisa saja bukan ini segala berarti kamu bisa menyaingi skenario Tuhan sementara yang yang kalian iman itu kan apa yang di apa ya apa yang ditetapkan oleh Tuhanmu itu loh kurang makanya ketika kita membaca itu harus lengkap baru kita ambil keputusan tidak pernah disebutkan sebelumnya ya tidak pernah disebutkan sebelumnya bahwa yang akan mengkhianati Yesus itu adalah Yudas tidak ada disebutkan cuman akan terjadi pengkhianatan siapa ini kan masih tanda tanya dan setelah berjalannya waktu ternyata si Yudas jadi Yudas itu pengkhianat berarti ini pengkhianatan Yudas di luar dari skenario Tuhan nah seandainya tidak berkhianat Yudas kira-kira gimana ini sudah dijelaskan ya bukan di luar skenario skenario nya skenario utama skenario besarnya adalah akan terjadi pengkhianatan siapa pengkhianatannya ini kan mesti tanda tanya orang semua bertanya-tanya tapi setelah peristiwa itu terjadi baru Tuhan oh dia rupanya iya artinya 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 gini ya kalau kita tarik ya berarti apa ya penebusan yang kamu apa ya penebus ya apalagi tadi yang kamu maksudlah itu ya berarti yang kamu maksud itu melibatkan iblis dan pengkhianatan Yudas ini ya saya jelaskan kita berkembangkan iblis di Indonesia ini yang akan menjadi presiden intinya kan ini untuk menentukan siapa presiden tetapi kita belum tahu siapa nanti yang akan jadi presiden sama seperti disitu banyak orang-orang jahat tapi siapakah nanti saya jelaskan ya benar dulu iblis di rambu aduh kacau kali ini benar dulu ini kan kita melihat secara manusia mata manusia ya semua orang sudah tahu ya zaman-zaman dulu itu akan ada pengkhianatan bahkan Yesus sudah berkata akan ada yang mengkhianati aku yang minum yang makan rotiku akan mengkhianati aku disitu ada dua belas sih bro yang makan roti tapi siapakah orang itu bertanya-tanya ternyata setelah terjadi kejadian baru terbukti si Yudas rupanya yang dimaksudkan Yesus itu bang nubuatan ini kan nubuatan Yesus itu bahwa dia akan mati di tiang sali itu kata kalian kan ya kan sudah ada nubuatannya nah tentunya yang membuat ini semua terjadi ya Tuhan yang meng-skenariokan ini ya Tuhan gak bisa kamu bergeser bahwa bisa saja Yudas begini dan begitu enggak itu sudah ketentuan Tuhan ya karena ini memang skenario Tuhan bahwa akan ada penyeliban-penyeliban terhadap Yesus nah pertanyaan saya karena ini skenario Tuhan Yudas ini berkhianat apa-apa dia berdosa atau dia pahlawan gitu loh menurut ini kamu ya ini tadi sudah menjawab bahwa orang berkhianat itu tidak layak disebut pahlawan masih butanya lagi Yudas ini pahlawan atau tidak berarti gini ini kan penembusan dosa sesuatu yang suci penembusan apa apa yang bilang penembusan dosa oke penembusan apa tadi ya ya itu terserahnya kalau Ibu gak bisa menerima penyeliban saya ini aja penembusan apa tapi kan tapi kan sesuatu diam dulu kamu dari hati kamu gak ada kamu tahu itu ya tapi kan ini kan sesuatu yang baik loh buat kalian buat yang kalian impanikan Ibu itu yang berbunuh ibu itu berbunuh sesuatu yang baik ya berarti Yesus itu bukan mati sia-sia tetapi ada tujuan dia disalibkan nah mau saya begini sesuatu yang suci ini kenapa dia libatkan dulu iblis terus penjianatan nah kan padahal ini kan sesuatu yang suci loh pernah apa tadi kamu bilang lagi selalu kulupa ya itu yang suci di mata itu yang kamu bilang tadi ya itu perbuatan yang suci suci di mata ibu pendangan ibu sekarang gini ibu ramah gini gimana gini biar saya jelaskan biar saya jelaskan biar saya jelaskan biar saya jelaskan supaya gak tolong tinggi kira-kira menurut ibu Tuhan melibatkan iblis gak untuk mencobai manusia ya itu untuk mencobai manusia iya itu iblis itu dibilas enggak dulu jangan kesana dulu jangan kesana dulu jangan kesana dulu supaya iblis jelas iblis mencobai iblis itu Tuhan ini begini ibu ketika Tuhan melibatkan iblis untuk menggoda manusia apakah iblis itu dianggap pahlawan ini kan penyeliban bukan aku mencari dosa ini gak benar makanya ketika cuman pun melibatkan iblis untuk penyeliban iblis itu bukan pahlawan kita bukan membahas dosa ini membahas nubuatan membahas nubuatan Yesus bahwa nubuatan Yesus bahwa dia akan mati tersalib karena di dalam benaknya sudah ada jawaban yang seperti itu kebenarannya saya tanya ini gak bisa jawab ya nubuatan Yesus nubuatan Yesus bahwa dia akan mati tersalib ya yang kutanyakan ini nubuatan sesuatu yang suci ya untuk yang apa ya misi suci lah yang dilakukan oleh Yesus ya dengan darahnya kenapa melibatkan iblis dan melibatkan pengkhianatan gitu aduh susah paham ya kenapa bang jawab aja kenapa bisa begitu ya saya bilang bukan semua yang dilibatkan Tuhan dalam sebuah perbuatan itu pahlawan tidak semua iblis juga dilibatkan untuk mengasut manusia tapi dia bukan pahlawan berarti penebusan penebusan lagi berarti yang dilakukan Yesus ini nggak masuk di ini ini hanya apa ya akal-akalan apa katanya ya akal-akalan Paulus lah kalau bilang ya nah itu lah ke Paulus kemana-mana nggak adalah penebus nggak adalah penebus menuliskan penyaliban itu bukan Paulus itu ada Markus Matius Lukas Yohanes langsung yang menulis dengan Paulus ya kata Paulus gini loh kata Paulus jangan makin Yesus ini dibaca disana dijelaskan disana ibu itu muter-muter tahu nggak muter-muter ngambung sana sini kata Paulus dengar kata Paulus jangankan dengan darah hewan jangankan dengan darah hewan apalagi dengan darah Yesus Kristus itu Paulus ajarannya bang aku nggak paham sih ajaran Paulus kata Paulus kata-kata mana-mana jawaban ibu itu ibu menceritakan penyaliban ini ibu sayang ibu penyaliban yang menuliskannya itu adalah Matius Markus Lukas dan Yohanes yang membelokkannya itu yang membelokkannya itu Paulus ibu jangan bilang membelokkan nanti kalau ibu saya bilang nabi Kristus membelokkan ibu marah ya nanti mana Rasulullah menulis kalau ibu bertanya bertanya aja nggak usah menyimpulkan aku bertanya begini tapi kan ibu sudah menyimpulkan kata Paulus kata Paulus emang Paulus ada menulis tentang penyaliban nggak ada sabar-sabar gini kita Paulus ini ya ibu jangan harus sabar dengar dulu kata Paulus yang diminta untuk bersabar yang bertanya bukan yang menjawab kok saya pula disini sabar dan iya Yesus sabar-sabar dan iya Yesus telah masuk satu kali untuk selama-lama ini aku baca dulu dan dengar-dengar dan iya Yesus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembut tetapi dengan membawa darah ini cerita penyaliban ini cerita setelah penyaliban ibu ini gimana sih yang dikeritakan Paulus cerita setelah penyaliban ini cerita setelah penyaliban ini cerita setelah penyaliban Yesus membawa darahnya sendiri loh ini lama nanti osnya bersin osnya lama bersin betapa lebihnya dengar-senyak betapa lebihnya lama-lama osnya bersin loh kalau bisa gini aja betapa lebihnya darah Kristus ini kata Paulus betapa lebihnya darah Kristus yang berhubung ya ini kata Paulus ini kata Paulus kata Paulus betapa lebihnya darah Kristus yang oleh rohnya yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri dengan kata Paulus yang telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan nah ini ini ajaran ajarannya kata Paulus gini loh sebab itu sabar kenapa kamu gak mau dengar kata-kata Paulus sabar dulu gak mau dengar ini panjang lebar masih ada surat-surat masih ada surat-surat Paulus ya sabar ibu cinta kali sama Paulus sehingga surat-suratnya dibaca dulu karena kamu masih menyerang surat-surat Paulus surat-surat Paulus masih ada menempel di Bibelmu yang membaca surat adalah orang yang dicintainya ibu cinta kali sama Paulus jika surat-suratnya semua ibu baca aku membuka matamu bahwa surat-surat Paulus itu jangan kau tolak karena masih menempel di Bibelmu itu surat-surat Paulus di Bibelmu makanya ibu cinta sama Paulus jika surat-surat ibu baca terus sebab itu Roma Roma 5.12 sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia dan oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa semua orang loh semua orang kamu tadi bilang ya untuk orang berdosa saja ini kan semua orang semua orang telah berbuat dosa ini ajaran Paulus Roma 5.12 ya jadi Paulus jadi menurut di yang dulu kamu tanya diajak sama Bang Logika gak bisa jawab diajak sama Bang Logika gak bisa jawab kami tuh diam-diam dulu kamu gak dulu menulis aduh bagaimana kamu gak bisa jawab kamu aja sama kamu oke saya jawab saya jawab begini ya bu sekarang ini ya saya jawab ya dengar ya tadi tadi sudah membaca surat-surat Paulus ya tadi saya waktu 2 menit ya 2 menit enggak bentar dulu saya jawab ya gini tadi saya katakan dari awal mudah-mudahan ibu mesti ingat ya bahwa saya katakan Yesus datang ke dunia untuk menembus orang yang berdosa orang yang berdosa itu siapa saja ditanya Pak Logika tadi menurut iman Kristen semua orang berdosa dan ibu sudah jawab berdasarkan surat Paulus jadi benar ya yang saya katakan ya bahwa semua orang berdosa betul ya dari awal saya katakan tadi semua orang berdosa dan sudah ibu buktikan mulai surat Paulus saya waktu dulu pacaran sama istri saya karena saya cinta sama istri saya setiap suratnya saya baca-baca bu makanya saya heran berarti ibu ini cinta sama Paulus sehingga semua suratnya dibaca itu jawab ya gini kalau di dalam perjanjian lama tidak ada penebusan dengan darah manusia ya tidak ada penebusan dengan darah manusia ya tidak ada itu penebusan salah dengan darah manusia itu tapi karena Harun Harun harus mempersembahkan lembu jantan ya berarti hewan ya bagi untuk apa ya penghak korban penghapus dosa baginya sendiri ya ajaran penebusan dosa dengan darah dan nyawa binatang sangat mempengaruhi Paulus sebab hidup di zaman kepercayaan agama kafir kuno ya paganisme ya yang masih sangat kental maka tidak heran jika dalam surat suratnya kepada jemaat Ibrani Paulus menulis sebagai berikut ini surat-surat suratnya Paulus ya dan hampir dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan ya maka ini Ibrani 922 ya menurut logika Paulus ya kalau darah dan nyawa hewan saja bisa menghapus dosa-dosa manusia betapa lebihnya darah dan nyawa Yesus sebagai korban yang paling sempurna dan tidak bercacat maka ditulislah suratnya kepada jemaat Ibrani dan dia Yesus membawa darahnya sendiri membawa darahnya sendiri dan dengan itu telah mendapat kelepasan kekal sebab jika darah domba jantan dan darah lembu betina dan percikan abu lembu muda dan menguruskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan dengan lahir betapa lebihnya darah Kristus ya ya itu ya sehingga dia yang mengajarkan bahwa darah hewan aja sangat imi apalagi darah Kristus tetapi kalau kita lihat ya pengajaran perjanjian lama tidak ada itu perjanjian lama manusia tidak ada tidak ada kalian lagi itu yang mengimani Paulus 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 yang mengimani yang membelokkan Paulus ada itu perjanjian lama ya apa yang menurutani Ibu setelah Paulus sabar-sabar kamu diam-diam tidak bisa kamu jawab ya coba begini ya ke Yohanes Yohanes 3 apa yang menurutani Ibu Paulus memberikan suratnya kepada Ibrani apa yang membebani Ibu apa yang menjadi masalah kepada Ibu pertanyaannya dia yang membelokkan kalau perjanjian lama korban disitu korban penumbuh sale itu darah hewan nah Paulus membelokkan jangankan darah hewan oke Bu Rahma saya jawab Bu Rahma aduh Bu Rahma denger lah tadi bukan sudah sampai berapa menit bicara terus muter-muter disitu aja kenapa saya jawab kenapa pertanyaan saya gini kenapa kenapa jaman dahulu kenapa jaman dahulu pengorbanan dengan darah hewan untuk orang-orang Israel ya Yahudi ya tetapi kenapa Paulus mengatakan bisa dengan darah manusia darah Yesus oke udah ya jawab ada beberapa aregoris atau apa perumpamaan ya untuk menjelaskan maksud yang akan datang ya ada contoh-contoh yang dilakukan sebelum melakukan hal yang sebenarnya kalau di dalam latihan-latihan itu atau di dalam sekolah itu ada istilah geladi dulu geladi ya tapi oke lagi nih ya ibu bilang tadi bahwa mengorbanan darah itu adalah umat pagan ya tapi ibu tidak ingat bagaimana ketika Abraham ingin mengorbankan anaknya lalu digantikan oleh dinatang itu ajaran pagan atau ajaran Tuhan iya kan karena hewan kan makanya diganti iya dengar dulu jangan dijawab dulu ibu tadi bicara dengar bu ibu tadi bicara saya dengarkan ya supaya saya paham apa yang ibu sampaikan iya ganti-ganti toh iya ganti-ganti tapi saya baru bicara 2 detik ibu sudah nyamuti tadi ibu 5 menit saya biarkan bicara jangan nyanyi aku sama ibu gak sabar nanti ya karena saya ingin saya hanya ingin membantah perkataan ibu bahwa pengorbanan darah itu adalah oleh orang pagan tidak pagan yang mencontoh ajaran Tuhan mengorbankan hewan ya itu satu kemudian begini dengar dulu aduh ya lanjut 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 tadi gak kedenyeran dengar ya Tuhan sudah mengajarkan bagaimana untuk membuktikan bahwa orang itu beriman dan taat kepada Tuhan dengan melalui domba yang diserit berikannya kepada Abraham atau Ibrahim pada saat itu ya itu bukti ketata kemudian kemudian hal itu berlanjut di tengah-tengah umat Israel sebagai yang mewakili menerima pengajaran Tuhan ya dimana disitu mereka juga ketika bersalah berdosa mereka memberikan korban darah darah serekor domba ya untuk pernyataan dia bertobat kepada Tuhan ya itu kan ini kan narasinya seperti itu ya artinya disini sudah jelas ya bahwa darah domba hanya berlaku untuk satu orang yang bersangkutan gitu oleh karena itu Tuhan ingin menyempurnakan ingin memudahkan manusia itu agar dia tidak lagi melakukan hal-hal yang kecil remeh-teneh dengar dulu aduh ini udahlah kalau gitu udahlah bersin aja itu apanya Tuhan 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 mau asumsi mau atau tidak itu urusan saya bukan urusan ibu mau asumsi atau logika itu urusan saya bukan urusan ibu saya tidak perlu disini hafalan-hapalan saya orang logika kalau sama gurama pakai dalil bang oke dalil dia kan sudah saya cepat ya begini-gini dengar dulu dengar-dengar dengar ya saya dengar dulu aduh dengar dulu ayo pelan-pelan ayo pelan-pelan pelan-pelan satu saya kan ini giliran menjawab ya dengar ya saya menceritakan itu tentu ada dalilnya saya bisa tunjukkan dimana Abraham ketika membawa anaknya untuk dikorbankan lalu digantikan dengan domba ada ayatnya tetapi kalau saya bacakan ayat ini nanti kan membutuhkan waktu panjang lebar kalau digantikan kita paham itu ada dalilnya oke saya baca ya ayatnya ya mau saya cari ayatnya kita aku paham itu memang ada dalilnya digantikan dengan domba oke sudah paham kan oke yaudah kalau sudah paham bilang aja sudah paham jadi aku bisa melanjutkan lain-lain terus merocot berarti Tuhan tidak mengendaki adanya korban manusia aduh dengar dulu ibu aduh lanjutlah kau awalnya Tuhan ingin mengajarkan kepada manusia bahwa dia harus mengorbankan apa yang paling dikasihinya itulah anaknya itu ajaran Tuhan ajaran Tuhan kalau kita berkorban kepada Tuhan harus mempersembahkan apa yang paling kita kasihi itu poinnya ya makanya Abraham menguji Tuhan menguji Abraham dan Abraham melakukannya tetapi karena kasih setia Tuhan yang begitu besar maka digantikannya lah domba itu ada dalilnya ya kemudian hal-hal itu juga berlanjut terhadap orang-orang seterusnya tetapi mereka juga tidak diminta untuk mengorbankan anaknya yaitu mengorbankan darah domba darah hewan itu adalah bukti bahwa mereka sungguh mengasihi Tuhan ini kan poin-poinnya disitu lalu kemudian Tuhan juga mulai memikirkan tentang kemudahan kemudahan bagi manusia agar tidak bertele-tele seperti itu tiap hari begitu dengar dulu ini penjelasan ibu aduh kan ibu tadi sudah baca surat paulus ya ya kan sudah baca ibu ibu baca surat yang ibu cinta itu surat paulus dengar logika dengar dulu dengar dengar ya dengar dulu saya belum selesai saya belum selesai saya belum selesai saya belum selesai ibu tadi sudah membacakan seluruh ayat saya tahu ini bagus ini jawaban ini nanti akan saya gunakan untuk menjawab apa yang ibu perhama baca itu yang akan saya gunakan untuk menjawab dimana disitu paulus mengatakan kalau hanya darah domba hanya untuk satu orang betapa dahsyatnya darah yesus akan menghapuskan seluruh dosa manusia yang bertobat itu tertulis di dalam yohane 1 ayat 29 itu dalilnya kalau mau baca jadi berikan saya kesempatan menjelaskan dalil-dalilnya nanti saya tunjukkan jadi kalau darah darah anak domba hanya untuk menghapus orang yang bersangkutan maka darah yesus akan menghapus dosa dunia tertulis dalam yohane 1 ayat 29 silahkan baca terima kasih oke oke tadi kan sudah abang anak medan ini berkata bahwa Abraham itu atau Ibrahim itu pengorban yang ingin mengorbankan nanya sudah diganti dengan anak domba kan hewan nah itulah tandanya bahwa Allah itu atau Tuhan itu tidak mengendaki adanya pengorbanan manusia gitu loh pengorbanan darah kalau pengorbanan dengan darah itu ajaran pagan ya tumbal tumbal dengan darah manusia itu ada itu di pengajaran pagan ya gini loh sumber dosa sumber pengajaran ini berasal dari Paulus ya ini aku bacakan ya Roma 5 ayat 18 ini aku pakai dalil loh sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman denger ya sebab salah apa ya sebab oleh satu sebab sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman ini pelanggaran Adam ya demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran untuk hidup ya yaitu penyaliban ya disitu maknanya jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa ya semua orang telah menjadi orang berdosa demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar nah berarti itu adalah penabusan dengan penyaliban menurut Paulus ya sementara di perjanjian lama tidak satu pun penabusan dosa atau penabus salah itu dilakukan dengan darah manusia bahkan ketika diuji Ibrahim atau Abraham itu dengan disuruh mengorbankan anaknya diganti karena Allah tidak mengendaki pengorbanan dengan darah manusia pembunuhan di dalam perjanjian lama hukum Tuhan itu ya hukum 10 hukum torat hukum torat itu jangan membunuh ya berarti Tuhan itu tidak tidak akan mungkin melanggar apa namanya hukumnya sendiri nah ini ajaran Paulus dia mengiakan bahwa dengan matinya ia sebagai manusia maka ia telah menghapus hukum torat dengan segala perintah dan ketentuan-ketentuannya berarti Paulus ini mengiakan mengiakan memang bahwa ya Yesus itu harus mati gitu loh sepertahal di dalam perjanjian lama tidak ada ajaran bahwa dosa itu harus dihapus atau harus ditebus dengan darah manusia gak ada itu ya sementara kita lihat ya bahwa Yesus ini orang Yahudi dia taat dengan hukum-hukum torat tidak mungkinlah dia meyakini bahwa ada penebusan dengan darah dia gitu loh ya kan karena dia patuh dengan hukum-hukum torat Paulus lah yang datang kemudian menyatakan bahwa ya Yesus ini ini tadi yang aku baca tadi ya Roma 5 ya bahwa pelanggaran oleh Adam sehingga dia akan ketaatan Paul ketaatan satu orang sehingga semua orang menjadi benar nah ini ajaran-ajaran Paulus ya belum lagi dia berkata begini ya bukti-bukti lain ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih dialah Yesus yang memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa ini ya ajar-ajaran Paulus ya surah-surah Paulus ini 1 Timotius ya 1 Timotius 2 5-6 karena Allah itu Esa dan Esa pula dia menjadi pengantara Allah dan manusia yaitu manusia Kristus Yesus ya jadi aku bilang ya semua pengajaran-pengajaran pelembusan dosa ya tadi maaf ya kalau aku salah mengutip ya kata-kata Bang Binting ya anak Medan intinya pelembusan yang dilakukan oleh Yesus menurut Paulus itu adalah ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang ada di perjanjian lama yang diajarkan oleh para nabi ya contoh tadi yang kamu baca itu Bang bahwa Abraham saja itu sudah di uji sehingga dia ikhlas dan rela mengorbankan anaknya tetapi Allah tidak ingin apa ya mengorbankan manusia gitu loh karena hukumnya apa 10 hukum Taurat Musa itu dilarang membunuh masa dia sendiri yang akan melanggar hukumnya gitu loh dia yang membuat hukum terus dia yang melanggar itu kan bukan Tuhan namanya itu namanya ongol-ongol ya tapi aku apa lagi ya tadi ya tapi karena saya menyampaikan bahwa aku menyampaikan bahwa di perjanjian lama itu tidak ada pengorbanan dengan cara manusia gitu loh ganti yang bisa jelaskan bisa gak sabar kok sabar ibu sudah bicara 5 menit lebih loh mesti sabar juga sampai berapa satu hari dari hati itu dari hati Bang silahkan Bang anak midang silahkan biar saya tanggap sebentar loh saya mau menanggapi Pak Logika sebentar saya menanggapi Bu Rahma karena Bu Rahma membuat sebuah narasi jadi harus saya tanggapi nanti setelah Bu Rahma tidak lagi membuat narasi baru nanti Pak Logika kan enak jadi gitu diskusinya jangan tumpang tinggi saya dengar perkataan apa yang tadi dengar dulu sebentar lah ini kan saya dengar Bu Rahma dulu ya gini saya terkejut ketika ibu mengatakan ketika Tuhan membatalkan hukumnya adalah Tuhan yang ongol-ongol ya itu saya terkejut sekali itu kenapa karena di dalam Al-Quran juga ada Tuhan membatalkan hukumnya memansuk namanya apakah ibu ingin mengatakan Tuhan ini ongol-ongol itu nanti ibu cabut itu kalimat itu ya Tuhan berkuasa saja membatalkan hukumnya dan menggantikan dengan hukum baru ibu kalimat ini tolong ibu cabut jangan ibu katakan Tuhan seperti itu adalah Tuhan ongol-ongol satu poinnya ya kemudian begini saya sudah mengatakan karena ketidaktaatan seseorang maka semua manusia berdosa kalimat itu ya perhatikan ketidaktaatan itu adalah sebuah perbuatan sehingga dengan perbuatannya itu orang mencontoh mencontoh akhirnya dia berdosa semuanya gitu karena dia sudah tahu terlibat 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 dalam sebuah perbuatan kalau dia mengikutinya kan demikian juga karena ketidaktaatan satu orang semua juga bisa berbuat baik makanya saya bilang ketika kita membaca narasi-narasi itu pahami makna pesan yang disampaikan itu apa maksudnya jangan kita belum paham lalu kita simpulkan ya kemudian tentang harus ditebus dengan darah sebenarnya kalau ini ini saya harus kita berbicara secara secara jauh ke dalam darah itu kami ilustrasikan sebagai pengorbanan ya tapi kita tidak tahu dimana Yesus berkorban apakah di surga di surga Yesus sebenarnya sudah berkorban tapi ini nanti akan luas penjelasannya nanti ibu bisa baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 20 sebelum dia dijadikan dia sudah dipilih untuk berkorban nanti ibu baca disitu jadi artinya dia sudah berkali-kali mengatakan bahwa Yesus disalib itu di gulung-gulta itu bukan untuk melaksanakan pengorbanan tapi korban daripada pemberontakan manusia dia korban dia korban pemberontakan karena mereka tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan sehingga begitu bu ya jadi tolong nanti di sini Terima kasih.